Katanya kan aku bandel, coba cari nih apa yang bikin aku bandel Diputusin sih actually, ini sedih banget aku potek banget Hai Cikgu, apa kabar? Halo, kabar baik Apa nih kegiatannya setelah udah nggak di JKT? Kegiatannya sekarang lebih beragam ya Aku tuh lebih misi jadi pembicara juga narasumber untuk event-event kemarin tuh kementerian komunikasi Terus aku kuliah lagi Terus aku juga lebih aktif lagi bikin konten di media sosial aku Apa yang kamu kangen dari JKT48? Kangen banyak sih, aku kangen keramaiannya Kekonyolannya, suka ada hal-hal yang unik-unik terus jadi Kangen nggak kayak ngedance-nya, poliografernya gitu, latihannya? Kangen Kangen banget, karena aku dulu tuh memang suka nari meskipun nggak pro Tapi aku emang suka liatin orang nari Jadi sekarang aku ngambil kelas dance private Biar menyalurkan kesenengan aku untuk dance Kabarnya tuh dikeluarin gitu loh, karena ada bandel gitu Itu bandel kenapa sih boleh diklarifikasi? Sebagai klarifikasi aku tuh nggak dikeluarin Dan actually aku udah ngumumin untuk keluar Dan udah request untuk keluar tuh dari Desember Karena kontaknya abisnya Desember Tapi nggak dapet tangkepan nih dari pihak JKT-nya Terus ya begitulah kayak ibaratnya gimana ya Ditahan jangan keluar dulu segala macem Sampai akhirnya aku udah minta baik-baik untuk keluar Dan akhirnya aku ngumumin di teater Jadi itu bukan dikeluarin Melainkan kontaknya udah abis dari Desember Akhirnya Februari aku ngumumin keluar Dan katanya kan aku bandel Coba cari nih apa yang bikin aku bandel Coba buktikan apa itu yang membuat aku bandel Lebih enak mana? Jurusan komunikasi atau jurusan hukum? Komunikasi Tiga member juga di 48 yang masih deket sampe sekarang? Gaby Tiga alasan kenapa kamu dan pacar putus? Kenapa ya? Diputusin, diputusin, diputusin Ini serius Diputusin sih actually Ini sedih banget aku kotek banget Tapi katanya ada orang ketiga dari No comment Tiga alasan kenapa Cigo nggak pernah ganti gaya rambut? Karena aku suka Terus aku nyaman Dan malah mami aku rajin kepanjangan poninya mami potong ya gitu Jadi mami aku tuh malah bikin aku semangat untuk pakai poni aja Tiga hal yang orang nggak tahu tentang Cigo? Aku tinggi Aku suka makan Terus aku baru pacaran satu kali Pacar pertama Nggak punya pasangan Karena kemana-mana diantar sama orang tua juga Nggak ada waktu untuk cari PDKT-an Tapi kira-kira cowok idaman kamu tuh tipikal kamu tuh yang kayak apa sih? Yang kamu suka yang kayak apa? Yang penting obrolan kita nyambung, saling support Sefrekuensi, recehnya sama Ngajakin Dan ya perhatian lah Karena aku kurang perhatikan lah Maksudnya perhatian dari pasangan Kalau dari Vesma udah berlimpah-limpah gitu Oke Cigo Makasih ya Sukses terus ya kamu ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax